Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada video kali ini saya akan coba sedikit membicarakan tentang pergaulan bebas, perjinahan dan bagaimanakah komentar Rasulullah akan hal ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa masalah pergaulan bebas antara remaja saat ini sangatlah memprihatinkan. Temuan kasus pergaulan bebas antara pelajar hingga melakukan perjinahan sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Hampir setiap hari berita tentang pelecehan seksual, pergaulan bebas dan perjinahan memenuhi lini media masa. Fakta-fakta pergaulan bebas di kalangan remaja yang semakin meningkat menambah deretan-deretan kegalapan hari yang saat ini menimpa umat. Dan juga dengan banyaknya kasus perjinahan yang ada di kalangan remaja menjadi cerminan betapa rusaknya moral, akidah dan akhlak generasi muda Islam saat ini. Allah SWT telah mengingatkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Disitu dikatakan bahwa jina itu adalah kejahatan yang menjijikan dan seburuk-buruknya jalan. Oleh karena itu janganlah kamu mudah kati jina karena jina itu adalah perbuatan yang geji dan jalan yang buruk. Rasulullah SAW juga pernah bersabda di dalam hadis yang berbunyi, Hendaklah kalian menjauhi akan jina karena jina itu mengibatkan empat hal yang merusak. Yang pertama menghilangkan kewiubawan wajah atau kejerian wajah. Yang kedua menyimpitkan rezeki atau mengakibatkan wafakiran. Yang ketiga mengundang kutukan Allah dan yang keempat mengakibatkan kamu kekal di dalam api neraka. Hadis Riyata Berani dari Ibn Abbas. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang lain yang berbunyi, Perjinahan merupakan perbuatan yang hina dan haram. Merajalilannya perjinahan merupakan salah satu dari tanda-tandanya akhir jaman dan akan datangnya hari kiamat. Hadis Riyat Bukhari. Gaya hidup liberalisme atau gaya hidup ingin bebas dan juga gaya hidup hedonisme yaitu gaya hidup yang menuhankan materi dan uang sebagai tujuan hidup mereka merupakan salah satu racun terbesar yang melanda sebagian besar umat Islam saat ini dan juga menjadi penyebab utama maraknya terjadi perjinahan di mana-mana. Gaya hidup yang bebas ala barat, lemahnya iman, rusaknya lingkungan dan kurangnya kontrol dan perhatian orang-orang tua terhadap anak-anaknya juga menambah nilai rusaknya moral kehidupan bangsa dan bernegara khususnya umat Islam di negeri ini. Dan itu juga merupakan isyarat bahwa hancurnya dunia ini memang sudah semakin dekat. Tinggal menunggu waktu saja. Dan sebaiknya kita segera bersiap. Terima kasih.